selamat menikmati pemberitahuan bahwasannya eFootball 2022 akan dirilis di tanggal 14 bulan ini atau di 14 April teman-teman ya 14 April 2022 so patut ditunggu dan semoga untuk versi mobilnya segera dirilis juga ya teman-teman ya jadi apa kabar kalian hari ini teman-teman aku harap kalian selalu dalam keadaan prima baik-baik saja dan selalu sehat teman-teman ya serta dimudahkan dalam puasanya teman-teman semoga puasa kalian lancar teman-teman dan disini kita dapat agent gratisan scout teman-teman ya worldwide clubs lagi teman-teman oke jadi kita claimkan teman-teman ya apakah ini sama dengan yang kamis kemarin jadi kita coba dan disini eventnya adalah bear muncan iconic pack teman-teman ya oke jadi ini sama teman-teman jadi langsung saja kita rollkan teman-teman ya semoga kita dapat 4 api teman-teman semoga dapat main yang lain jadi enggak kembar lagi ya teman-teman ya oke dari kiri ke kanan dan ini adalah check this one out guys oh inggris please jangan christiano aduh sudah punya dong aku sancur kenapa konami wai 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 jadi berhubung masih adanya POTW GG ini teman-teman POTW defense choice ya yang mana ratingnya sangat gak ngotak sangat GG sangat OP jadi disini aku mau match online dengan menggunakan sekuat-sekuat dengan max rating 5222 luar biasa sekali teman-teman 5222 luar biasa sekali teman-teman jadi langsung saja kita gaskan teman-teman ya di percobaan match online teman-teman yaps ini udah masuk di menu online match teman-teman jadi kita disini mau mencari lawan teman-teman ya jadi disini aku berusaha mencari lawan walaupun tergadang susah teman-teman ya jadi kita tunggu saja sampai benar-benar stabil ya searching for opponent mencari lawan teman-teman dan checking connection status come on come on pairing pairing dan this is it updating the data 1130 captain 49 captain 49 ya disini adalah squad saya teman-teman squad dari team strength yang 5222 jadi saya coba gimana rasanya match online menggunakan max rating teman-teman apakah kita dikerjain konami di prank konami kena script atau dan sebagainya jadi kita coba saja teman-teman ya jadi disini ada yang down aku ganti teman-teman oke kita coba untuk taruh di penedang corner yang kanan kita kasih kaki kiri dan begitu sebaliknya dan Ronaldo dan Rashford sebagai penyundul teman-teman oke nice ya tadi udah aku pakai semua pemain dengan rating-rating yang tinggi itu aku dapatkan dari POTW atau mungkin dari Iconic dan satu legend yakni Maradona legend dengan rating tertinggi Maradona 100 teman-teman dan kemudian ada Iconic dari Bayer Munchen dan juga POTW yang terbaru ini teman-teman Iconic ada juga Iconic dari Barcelona Messi dan Neymar jadi disini kita menghadapi dari tim MU yang mana adalah Kapten 49 oke semoga kita gak dikerjain Konami teman-teman oke selam sejauh ini masih aman The League rating 98 teman-teman dan aku duetkan dengan Beckenbauer rating 99 ya kalau di bus ya normalnya 96 kalau di bus 99 luar biasa sekali Davis 101 teman-teman hahaha luar biasa squadnya kita build up disini Ronaldo dengan rating 100 di CF Ronaldo goal pocar teman-teman oke ada Beckenbauer disana bahaya bahaya tengahnya kita intercept saja karena memang Beckenbauer ke bus disini ya oke agak nyedak-nyedak teman-teman Konami mulai rese ya kalau kita menggunakan pemain-pemain yang rating tinggi seperti ini karena memang seperti berkali-kali sudah pernah aku tes sebelumnya Ronaldo lolos Ronaldo lolos di intercept saja masih bola dikuasai Rashford kita terukpaskan saja dari Beckham kemudian ada Rashford dan ya oke di intercept dong sama Jordi Alba pemain sekecil itu bisa meng-intercept Rashford teman-teman oke ada Gavi disini duo CMF saya mainkan Gavi dan Beckham teman-teman Beckham kalau DMF 100 ya oh Messi harusnya terukpas tadi lolos kenapa masih bisa dengan rating 101 nggak bisa umpan tropos ya Messi teman-teman oke kita intercept saja Beckham box to box punya affecting spirit dan truk pas ke Ronaldo 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 dan cek disana oke masih gagal teman-teman di intercept saja Beckham kita lancurkan dan selanjutnya Ronaldo masih bisa ditepis ada Gavi disitu masih bisa disave oleh Peter Cech teman-teman Peter Cech ini terkadang memang gigi banget teman-teman susah banget untuk disut sekeras mungkin ya teman-teman kalau nggak placing yang sangat sempurna dia nggak akan bakal kemasukan teman-teman trend Alexander Arnold 98 teman-teman dan beruntung banget buat kalian yang punya Arnold dengan rating 99 itu kartu langka bahaya foran mau ngesud dia ada The League disitu kita build up lagi ada Messi Davies 101 one to touch dengan Messi dan Ronaldo kita ke tengah dan aduh sering tengali Beckham seperti itu teman-teman kelamar-kelamar dia ya nggak gercep selalu seperti itu Beckham ya bahkan ini yang versi box to box yang punya affecting spirit entah dikarenakan kuda-kuda kakinya yang kiri itu nggak pernah gerak ya jadinya dia agak susah untuk putar-putar badan teman-teman kalau Beckham itu entah kenapa teman-teman ya apakah teman-teman juga mengalami seperti itu lawan main-main dia entah salah asing atau apa ngeping-keping dia terintercept oleh Beckham kemudian ada raspord aduh diintercept saja raspord disini Forlan bahaya aduh selalu Forlan ya Forlan yang iconic MU sekali kontrol putar badan dan sud bahaya sekali so disini ketinggalan oke kita kejar lagi teman-teman aduh Beckham lagi dan lagi Beckham kamu potong gaji Beckham bahaya masih bisa di save teman-teman anehnya Forlan biasanya kalau buat nendang di luar kotak penalty dari jarak jauh itu malah gol teman-teman tapi kalau one on one terkadang masih bisa meleset ya entah karena apa oh bahaya sekali dia berusaha mengangkat lawan kita masih pengen bola dan di intercept saja oleh Arnold kita buangkan saja agar segera selesai teman-teman oke bapak pertama saya gagal teman-teman dengan menggunakan rating max rating pemain 522 teman-teman 5222 ya max rating dari squad value yang sementara so far highest ya teman-teman ya highest so far tertinggi sejauh ini bahaya sekali bahaya sekali disini dan ada Rashford disini teman-teman dia lepas dari penjagaan ya teman-teman ya oke serangan pertama serangan subuh serangan Fajar akhirnya berhasil teman-teman aku tusukkan saja ya oke bola-bola liar bahaya-bahaya yoyoyoyoyo build up build up sini aku pakai Anderson teman-teman buat kalian yang tanya pakai pelatih apa ya disini tapi ratingnya udah aku boost manajemen skillnya aku boost menjadi 900 lebih agar cukup teman-teman untuk menampung pemain �man superstar bahaya darmah pd disitu ini karena kan rata-rata disini adalah pemain dengan wah ini bahaya 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 ya disini adalah pemain dengan kontrak yang tinggi tinggi teman teman ya jadi butuh manajemen skill yang tinggi untuk memasang semuanya teman teman mulai dari Messi Ronaldo aku pasang semua ya teman teman ya Neymar Beckenbauer Beckham itu pemain dengan yang kontrak mahal mahal itu mahal semua jadinya butuh manager dengan manajemen skill yang tinggi teman teman jadi disini aku boost Anderson 920 kalau gak salah tadi ya teman teman ya udah aku boost berkali kali sampai dia cukup delik kasihkan Davis disini Davis 101 oke kita build up kan aduh Messi ngapain kayak gitu badal pas kaki kirinya ya teman teman ya entah ini delay delay ini bahaya rasport untung saja teman teman hampir saja teman teman rasport apalagi di boost dengan menggunakan MU ya teman teman ya rayatnya 102 bukan main oke ada Messi disini want to touch kita teroboskan saja Ronaldo di intercept sama Matip oke disini oke aduh dengan bola 50-50 ya bahaya 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 kita intercept saja oke pembacaan bola yang bagus oleh Beckenbauer teman teman jadi buat teman teman gimana sejauh ini rating kalian udah max sampai berapa teman teman apakah bisa melebihi dari punya aku 5.222 teman teman hahaha punya kalian berapa teman teman apakah ada yang 5.300 yup udah menit ke 72 dan masih satu satu teman teman Ronaldo disini 1,1 jub 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 oh pada 다d masih gagal juga teman teman ya itulah kita di agak di limitkan ya trafficnya sama konami gak tau kenapa AE bye Ronaldo masih gagal juga teman-teman nah itu teman-teman sepersekian detik lambat ya teman-teman aku gak tau kenapa padahal ini aku sinyalnya kenceng banget teman-teman dan aku pikir aku ukur pinknya pun juga bagus disini aku memasukkan Bape teman-teman aku coba memasukkan dengan rating 100 yang lainnya ya dengan speed yang tinggi juga dan kemudian aku masukkan Rummenigie disini dan Bape aku taruh di AMF karena Bape masih bisa ngumpan daripada Rummenigie yang umpannya memang kentang teman-teman ya umpannya gak bagus-bagus amat jadi aku turunkan Bape menjadi AMF masih 97 masih worth it lah ya buat kenceng-kencangan buat umpan-umpan terobos buat menusuk dari second line teman-teman jadi aku pasang goal pocher ya jadi ini adalah kumpulan pemain dengan speed 99 teman-teman Gavi 99 Bape 99 ada Messi 98 sih oh bahaya sekali untung saja teman-teman yuk kita build up lagi dari belakang disini aku pasang donarumah teman-teman sama-sama dan jika disini hari ini ada Iconic Oliver Kahn ya itu berpotensi 96 tapi aku gak suka dengan rating sorry dengan tipikal defensive goalkeeper bahaya teman-teman untuk permainan counter attack seperti ini dengan garis pertahanan yang tinggi ya Anderson ini termasuk tinggi teman-teman tapi untuk misalkan di switch menjadi mode bertahan dia agak rendah ya tapi aku gak suka karena memang ini adalah tapi aku gak suka teman-teman aku lebih suka dengan menyerang ya oke disini kita teruskan oke 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 kita coba kita want to test oh terintercept dong ya oke 1-2 terupas dan Rashford Rashford jump 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 bret oke 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 sebuah keeping yang sangat manis dari Rashford teman-teman ya harusnya itu tadi maksudku mau aku chipset control teman-teman jadi aku keeping ke kiri ya tapi jatuhnya tadi jadinya keeping teman-teman ya jadi agak nge-faint nipu gitu jadi tapi di lepas dari itu memang itu harusnya memang masuk teman-teman ya oh disini ternyata aku mengaktifkan auto substitution teman-teman jadi yang masuk ini graven birds otomatis ini tim spiritku pasti berkurang ya entah jadi 95 atau sekian lupa teman-teman karena habis ngelatih atau ngetrain pemain-pemain 100 ini ya jadi teman-teman buat yang baru saja dapat long ball disini oke trupas dari Messi sudah berakhir permainan ya jadi teman-teman yang habis mendapatkan POTW fans choice yang mana ratingnya gede-gede jangan lupa di maxkan teman-teman sehabis di maxkan juga latih di keseimbangan familiarity agar menjadi fighting spiritnya 100% teman-teman ya hingga menjadi 99 di sekuat value so itu tadi percobaanku menggunakan sekuat dengan max rating 5222 teman-teman so aku harap menempat buat kalian semoga menghibur and thanks for watching guys kita bertemu di videoku selanjutnya so thanks for watching guys jangan lupa comment like subscribe juga nyalakan loncengnya karena aku gak sabar buat ketemu kalian lagi so tetap sehat tetap semangat patuhi protokol kesehatan jangan lupa pakai maskar stay safe and see you on the next video